Saudara-saudari pencinta renungan harian katolik Gerija Maria Bunda Karmel Menarik untuk diperhatikan mengenai jumlah penonton yang melihat film-film Hollywood yang bertemakan manusia-manusia superhero Entah itu Batman, Superman, Spider-Man, dan lain-lainnya Ternyata animum masyarakat untuk melihat film-film tersebut cukup tinggi Mendalami data-data tersebut tentu menarik untuk mencari tahu apa sebabnya Ternyata berdasarkan analisa psikologis Pada dasarnya setiap orang ingin menjadi orang yang memiliki kemampuan super Dan dengan kekuatan itu membantu banyak orang Dengan kata lain, dari hati terdalam, orang sebenarnya ingin menjadi superhero Dengan menonton film-film bertemakan superhero Kerinduannya menjadi superhero sedikit banyak dapat terakomodasi Itulah sebabnya juga saat melihat film bertemakan superhero Di mana sang bintang mengalami kematian Para penonton larut dalam kesedihan dan kekecewaan Karena kerinduan mereka tidak terpenuhi Superhero haruslah yang tidak terkalahkan dari yang lain Lebih unggul dari yang lain Kerinduan menjadi superhero sebenarnya sah-sah saja Hanya saja banyak orang terobsesi bahwa superhero adalah sosok yang memiliki kekuatan super Dalam arti tenaga yang kuat, tahan peluru, dan hal-hal fisik lainnya Padahal kalau dipikir-pikir Superhero sebenarnya adalah orang yang berbeda dengan orang lain Karena tindakan-tindakannya yang luar biasa Orang disebut unggul karena apa yang dilakukannya melampaui kebiasaan banyak orang Dan kesempatan menjadi superhero itu sekarang diberi oleh Yesus sendiri Yesus berkata Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Para ahli taurat dan orang-orang parisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Ahli taurat, orang-orang parisi adalah kelompok orang-orang yang hidup keagamanya tidak diragukan lagi Karena pengetahuan yang mereka miliki Kelompok ini menjadi pemimpin atau pemimbing dari masyarakat umum dalam hal keagamaan Artinya, mereka adalah orang-orang yang unggul berbeda dari yang lain Tetapi Yesus menantang para pendangarnya untuk melaksanakan hidup keagamaan lebih dari kelompok yang unggul ini Salah satu contoh bentuk yang disarankan Yesus untuk menjadi superhero adalah Tidak marah terhadap saudara Tidak boleh berkata kasar atau mengecap orang lain kafir Tidak boleh mencelah perbuatan orang lain dengan mengatakan jahil Meski mungkin perbuatan itu tidak menyenangkan kita Dengan kata lain, kita diminta untuk menahan diri Dia yang mampu menahan diri, dia menjadi superhero Superhero yang tidak terlihat hebat Tetapi membawa situasi menjadi lebih baik Berjuang terus menerus, mengubah diri menjadi lebih baik Dan karenanya membawa suasana yang lebih baik bagi sekitar Itulah sesungguhnya panggilan menjadi murid Yesus Itulah saat-saat kita menjadi superhero Bukan superhero ala Hollywood Superhero fiktif Kita dipanggil Yesus menjadi superhero yang nyata Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton!